Intro Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, gak ditemut biaya. Saudara BNPB menyebut bahwa 3 korban dari 17 korban meninggal akibat banjir disebabkan karena berkurangnya suhu inti tubuh secara drastis sehingga sistem organ gagal berfungsi adalah gejala hipotermia. Bila tidak tertangani, akan berdampak pada jantung dan sistem saraf serta menyebabkan korban meninggal dunia. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai akibat dari kedinginan. Sering terjadi cuaca yang ekstrim seperti kehujanan membuat tubuh yang dingin akan merespons dengan menggigil atau tanda memproduksi panas lebih banyak. Pada saat udara dingin, terdapat mekanisme tubuh untuk memproduksi panas lebih banyak atau mengurangi pengeluaran panas melalui keringat yang kemudian sering terjadi adalah menggigil. Selain menggigil, respon tubuh ketika berada pada suhu dingin, yaitu orang berusaha untuk memakai baju yang tebal atau usaha untuk menghangatkan diri. Usaha lain yang sering terjadi ketika udara dingin bisa dengan mencari makanan atau minuman hangat. Ketika udara dingin dan tubuh mengkonsumsi makanan atau minuman hangat, maka dalam tubuh terjadi proses penguapan melalui pori-pori. Saat terjadi penguapan dalam tubuh, maka pori-pori akan mengecil dan kumulatif panas yang diproduksi tubuh mengalami peningkatan. Namun saat tubuh tidak dapat mengatasi suhu dingin yang dirasakan, maka akan mengalami yang disebut hipotermia. Intinya, jika mengalami kedinginan, segeralah menghindari daerah dingin tersebut dan berusaha menghangatkan tubuh. Sementara itu, terdapat tanda-tanda yang muncul ketika seseorang mengalami kedinginan, misalnya ujung jari kebiruan dan menggigil atau gemetar. Ujung jari kebiruan bisa terjadi akibat pengecilan pembuluh darah kecil di ujung tubuh, yang disebut vasokontriksi pembuluh perifer. Jika terus berlanjut, akan mengalami kematian jaringan, sehingga pada orang yang kulit putih akan terlihat warna biru. Tanda-tanda lain yang sering dialami seseorang ketika merasa kedinginan, yaitu bersin atau keluar bercak-bercak piduran. Dua hal ini merupakan reaksi alergi dingin yang dikeluarkan oleh tubuh. Di sisi lain, ada dua kategori penyakit akibat udara dingin, yaitu penyakit yang sudah ada sebelumnya atau dapat kambuh dan penyakit yang belum berlangsung. Pada penyakit yang sudah ada sebelumnya, masyarakat akan mengalami kekambuhan karena udara dingin. Ada pun penyakit yang sering terjadi, yaitu asma, pesak napas, pilek alergi, yaitu urinitis alergi, sinusitis, serta alergi kulit karena udara dingin. Sementara untuk penyakit yang timbul langsung akibat udara dingin, yaitu kulit telapak kaki pecah-pecah, bibir pecah-pecah, dan pada kasus tertentu muncul mimisan. Jika paparan udara dingin terus berlangsung, akan terjadi penurunan suhu tubuh, yaitu hipotermia tadi, yang akan mengancam jiwa orang yang mengalami hipotermia tersebut. Masyarakat yang mempunyai risiko tinggi gangguan kesehatan karena cuaca dingin, yaitu orang usia lanjut, masyarakat dengan comorbid, penyakit diabetes, gangguan jantung, dan pembuluh darah. Terkait adanya potensi penyakit yang terjadi, ada beberapa tips ketika menghadapi cuaca dingin. Yang pertama, menutupi badan agar udara dingin tidak langsung kontak dengan kulit. Gunakan jaket yang bisa menutupi seluruh tubuh, dan diusahakan memakai pakaian berlapis dan menggunakan penutup kepala tambahan, kaos kaki, dan sarung tangan. Yang kedua, usahakan selalu untuk menggunakan pakaian yang kering dan bersih. Yang ketiga, mengoleskan lotion. Sebab udara dingin akan langsung kontak dengan kulit, akan menyebabkan kulit kering dan cenderung menimbulkan luka. Bibir dan hidung juga diupayakan untuk selalu diolesi dengan krim agar tidak kering dan tidak menimbulkan luka yang pada akhirnya mengurangi nafsu makan. Yang keempat adalah minum yang cukup untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan yang akan memperburuk kesehatan akibat udara dingin tersebut. Nah, LD People, demikianlah pembahasan kali ini. Kiranya bisa memberikan manfaat. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di My Alkes. Informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat!